Salt, Seth, and the... Wait, where are you? One next to Chris knows, because I don't want to go too far away from my parents. You're talking! You're talking! Ask! Tell my mom or please... Hello, teman-teman digitalku. Kumahadamangcu! Film Leo adalah film animasi musikal bergenre komedi. Leo diceritakan sebagai kadal tua sekarat yang dipelihara berpuluh-puluh tahun di sekolah dasar Fort Myers. Ia yang sudah tua melewati banyak generasi di sekolah itu, sampai akhirnya tiba di tahun 2023 dengan usianya yang sudah menginjak 75 tahun. Dan inilah filmnya. Diceritakan berakhirnya liburan sekolah anak SD Fort Myers. Kala itu, Zen, Cole Anthony, Jada, Summer, dan Ellie naik ke kelas 5 sekaligus tahun terakhir mereka di sekolah. Wakil kelas mereka bernama Miss Salinas. Pada saat di sekolah, ia memperkenalkan dua hewan legend yang ada di kelasnya itu, di mana di kandang hewan ada kura-kura bernama Squirtle, dan juga iguana bernama Leo. Leo yang hidup di sebuah kandang berlapis kaca bernama Squirtle sering mengobrol soal murid-murid sekolah. Mereka sangat hafal dengan karakter masing-masing anak karena setiap hari memperhatikannya dari dalam kandang. Mereka melihat gengnya Jada adalah anak yang sombong, sedangkan Summer si anak sulung yang banyak bicara. Saat kelas dimulai, Miss Salinas mengumumkan kalau akan diadakan Lomba Akademi KD Kaslon, di mana juara kelas terbaik akan mendapatkan hadiah karya wisata ke Magic Land Park. Mendengar hal tersebut, semua murid pun langsung kegirangan dan sangat excited untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Di sore harinya, kepala sekolah dan juga Miss Salinas mengadakan pertemuan dengan wali murid, dan di sana kepala sekolah mengumumkan cuti kehamilan Miss Salinas yang membuat para wali murid terkejut. Kemudian, mereka juga tahu guru penggantinya sangat payah. Bahkan, orang tua Jada langsung memberitahukan anaknya yang mana Jada juga menyebarkannya ke teman sekelas, sehingga mereka punya rencana untuk mengerjai guru pengganti itu bersama-sama. Di tengah pertemuan para wali murid, terlihat salah satu orang tua berkomentar tentang fisiknya Leo yang sudah tua dan akan mati. Biasanya, umur maksimal seekor iguana adalah 75 tahun, Mendengar hal tersebut, Leo jadi flashback nih dulu pada saat dia lahir pada tahun 49. Sayangnya, ia tidak bisa menghitung, lalu Squirtle menyarankan agar Leo bertanya kepada hewan lain di kelas 2. Untuk bisa keluar dari kelas, Leo mengaktifkan alarm kebakaran supaya ia dievakuasi dan disatukan bersama hewan dari kelas lain. Setelah keluar dari kelas, Leo pun bertemu dengan kelinci dari kelas 2 bernama Chinabun. Kemudian, dia pun mulai menghitung umur Leo yang ternyata sudah menginjak 70 tahun. Dan mendengar hal itu, membuat Leo merasa sangat panik. Setelah kembali lagi ke dalam kelas, Leo menyadari ternyata hidupnya sudah tidak lama lagi. Padahal dalam hidupnya, Leo merasa belum melakukan apapun. Seperti memakan rumput laut, berburu lalat di luar kandang, serta memikat seekor iguana betina. Singkat cerita, saat kelas dimulai, terlihatlah seorang wanita tua menyeramkan bernama Malkin yang masuk ke dalam kelas. Ternyata, oh ternyata, ia adalah guru pengganti di sekolah itu, yang membuat suasana di kelas tiba-tiba menjadi sangat tegang. Miss Malkin yang mulai mengajar pada hari itu pun mempersilahkan Miss Salinas untuk meninggalkan kelas. Di situ, semua murid pun merasa takut kepada Miss Malkin. Dan saat pulang, dia juga menyuruh Samber membawa pulang salah satu hewan di kelas satu weekend. Kebetulan, hewan yang dibawa oleh Samber adalah Leo. Setelah sampai di rumahnya, ia pun menaruh Leo di dekat jendela kamar. Saat Samber pergi dari kamar, Leo melihat jendela yang terbuka. Lalu, dia mencoba keluar dari kandang dan melarikan diri, sementara Samber sendiri sedang menikmati waktunya dengan keluarga. Saat malam tiba, Leo yang lambat tidak bisa keluar dari kamar. Tak lama kemudian, Samber pun menyadari bahwa Leo telah kabur. Lalu, karena sudah kewalahan mencari kemana-mana, dia pun tidak sengaja melempar Leo hingga jatuh. Otomatis, Leo pun berteriak yang membuat Samber tahu bahwa iguana itu bisa berbicara layaknya manusia. Karena sudah tahu rahasianya ini, Leo meminta Samber untuk merahasiakannya dari siapapun, karena hanya orang istimewa saja yang dapat berbicara dengannya. Di sini, Samber merasa sangat senang mendengar hal ini. Mereka juga mulai membicarakan keluh kesah di kehidupan masing-masing, sampai-sampai Leo memberikan sarannya kepada Samber. Kesokan harinya, Samber mengembalikan Leo ke dalam kelas. Di sana, terlihat Squirtle juga menertawakan Leo karena belum bisa kabur. Lalu, saat kelas dimulai, Miss Malkin membagikan buku mata pelajaran yang tebalnya luar biasa. Bahkan, setiap murid wajib membawa pulang bukunya yang membuat Jaida frustasi. Melihat teman-temannya berkumpul menjelang pulang sekolah, kini kesempatan bagi Samber menanyakan pendapatnya tentang Miss Malkin. Mendengar itu, teman-temannya pun setuju. Mereka bahkan akan melaporkannya ke orang tua masing-masing, dan melihat hal itu, Leo sangat bangga karena saran yang diberikannya berguna juga. Suatu hari setelah kegiatan di kelas telah selesai, saatnya Miss Malkin menyuruh salah satu murid untuk membawa pulang hewan di kelas. Dan hari itu, giliran Ellie lah yang membawa Leo ke rumahnya. Saat Ellie menuju mobilnya untuk pulang, tiba-tiba Samber datang menghentikannya dan berkata ingin main ke rumah. Namun, robot drone melarangnya karena pada saat itu Ellie sedang sakit demam. Kemudian sesampainya di rumah, Ellie langsung memakai baju APD karena menurut ibunya, hewan iguana membawa banyak penyakit. Sementara itu, Zen yang sengaja mampir untuk bermain pun dibuat tidak nyaman, sehingga dia memilih pamit untuk pulang saja. Leo yang ditinggal Ellie sendirian, membuatnya berusaha kabur lari dari sana. Sayangnya, Leo justru tertangkap oleh anjing peliharanya Ellie. Di sana mereka pun berbincang, hingga tak sengaja Ellie mendengar perbincangan mereka. Dan karena Leo tidak mau ada yang tahu rahasianya lagi, dengan terpaksa Leo berbohong kalau Ellie ini adalah anak spesial yang bisa berbicara dengan iguana. Mengetahui kalau Ellie bisa berbicara kepada Leo, dia mulai mengatakan kelukesannya tentang drone yang dimilikinya yang terlalu ketat menjaganya. Semua hal yang dilakukan oleh drone membuat Ellie tertekan, hingga dia terlihat seperti anak yang manja dan tidak memiliki teman. Lalu, setelah memahami apa yang Ellie rasakan selama ini, Leo kembali memberikan sarannya untuk membuat surat kepada drone yang mana surat itu berisi saatnya drone mencari teman baru untuk didampinginya. Menjauhi drone bukan berarti Ellie tidak suka dengannya, melainkan ia hanya berharap di masa depan Ellie tidak merasa kesepian lagi, menjadi anak yang normal seperti yang lain dan bermain dengan sangat bebas. Di keesokan harinya, drone pun merasa sedih setelah membaca surat dari Ellie. Bahkan, dia mencari perhatian sampai masuk ke tong sampah. Namun, saat itu Leo menyuruh Ellie untuk tetap cuek, hingga drone mengerti dan mampu mengenali bakat yang dimiliki Ellie. Pagi harinya, Jaida memberikan undangan ulang tahun khusus untuk Summer. Kali itu, bersamaan dengan Ellie yang mengembalikan Leo ke dalam kandang di kelas. Hingga pada waktu pulang sekolah, orang tua Jaida mengajukan protes kepada kepala sekolah, di mana mereka mempermasalahkan tentang sistem mengajaran Miss Malkin di kelas anaknya. Saat ujian berlangsung, Miss Malkin memberikan tambahan waktu kepada Jaida. Bahkan, memperbolehkannya membawa Leo di saat Ellie dan juga Summer memperebutkan Leo. Namun, sesampainya di rumah, Jaida malah mengabaikan Leo. Ia malah lebih memilih merengek kepada ayahnya tentang hadiah ulang tahunnya untuk mengundang Drake. Tapi sayangnya, sang ayah tidak peduli dan justru memamerkan tentang keberhasilannya memberikan tambahan waktu untuk putrinya saat ujian. Jaida yang merasa kesal karena sifat ayahnya, dia pun masuk dalam kamar sembari memikirkan tentang pesta ulang tahunnya nanti. Melihat itu, Leo tak tahan untuk berkomentar sehingga tak sadar ketahuan bahwa dia dapat berbicara. Lagi-lagi, Leo pun berbohong. Dia menjelaskan bahwa Jaida ini adalah anak spesial yang dapat berbicara dengan iguana. Tapi meskipun begitu, Leo juga meminta merahasiakannya sekaligus memberikan saran kepada Jaida. Singkat cerita, pesta ulang tahun pun tiba. Pada acara itu, Jaida mengundang semua temannya dan menyambut mereka dengan gembira. Lalu, ketika anak-anak sedang menikmati pesta, tiba-tiba Leo merasa kasihan kepada seekor kuda tua di dalam kandang. Leo merasa senasib dengan si kuda yang menjalani hidup begitu-begitu saja, jadi dia memberitahu kepada Jaida tentang hal ini. Setelah mengetahui keluh kesah Leo selama ini, Jaida dan yang lain membebaskan semua hewan yang ada di pesta ulang tahunnya itu. Namun, gara-gara hal itu, pesta tersebut malah menjadi berantakan. Leo bahkan ikut melarikan diri, tapi karena anak-anak terlihat sibuk mencarinya, tiba-tiba saja Leo membatalkan rencananya itu. Pada pagi harinya, Leo pun kembali lagi ke kandang kelas. Di sana, Squirtle meledeknya karena Leo memilih untuk membatalkan rencana kaburnya. Dia juga heran nih, karena semenjak kelas membuat jadwal setiap minggu untuk membawa pulang Leo ke rumah secara bergilir, semua murid terlihat ingin lebih dekat dengan iguana tersebut. Leo pun kemudian menjelaskan kepada Squirtle tentang semua hal yang telah dilakukannya. Ia ingin sebelum mati, wawasannya bisa membantu mereka. Seperti membantu TJ yang khawatir pubertasnya memiliki bulu seperti sang ayah yang menurut Leo itu adalah hal yang normal. Kemudian ada juga kasusnya Colney yang menutupi suara asalnya yang aneh, namun bagi Leo suaranya sangat unik. Lalu ada juga Mia yang harus menerima orang tuanya bercerai, menjadi korban dan terabaikan, padahal di mata Leo, Mia anak yang pintar dan juga baik hati. Mendengar penjelasan dari Leo membuat Squirtle menanggapi hal ini, dia mengatakan ini akan menjadi suatu masalah jika Leo menganggap semua anak istimewa. Namun Leo hanya ingin memberikan kesan manis sebelum ia mati. Di minggu ke-12, giliran Antonio yang membawa pulang Leo. Kali ini Squirtle juga ikut dibawanya. Di sini mereka khawatir karena dua hewan itu dibawa oleh murid paling bandel di kelas, dan benar saja, pada saat tiba di rumah, Antonio malah sibuk dengan HP-nya sendiri, cu. Dari situ, Squirtle yang tak tahan langsung berbicara kepada anak itu. Dia memberi pertanyaan yang konyol, membuat Antonio marah hingga akhirnya mengikat Squirtle di jendela. Saya pikir mungkin karena dia ingin menjaga saya. Sementara itu, Leo tetap sabar menghadapi Antonio. Karena dia tahu ketakutan setiap murid adalah tidak naik kelas, Leo pun menyarankan kepada Antonio untuk menikmati proses belajarnya saja. Kesokan harinya, setelah para murid sudah kebahagiaan menjaga Leo, semua anak mengaku suka kepada Leo karena kebijakannya adalah memberi saran. Akan tetapi, saat Miss Malkin menyuruh untuk membawa Squirtle, mereka semua menolak. Tentu aja dong, hal ini membuat Squirtle salah paham, dan menduduh Leo telah mengatur semua murid untuk membencinya. Merasa iri dengan Leo yang disukai anak-anak, Squirtle berpura-pura untuk membantunya memberi saran lewat handphone pemberian para murid. Akan tetapi, dia malah merekam saat Leo berbicara kepada murid lain dan dikirim ke semua anak. Hal ini membuat semua murid merasa kecewa kepada Leo yang tidak mau berkata jujur. Melihat anak-anak marah, Miss Malkin pun mencoba berbicara kepada Leo. Akhirnya, Miss Malkin pun tahu akan kebenaran semua itu, bahkan dia juga menceritakan keluh kesahnya sendiri. Di sini, Miss Malkin bercerita kepada Leo bahwa dirinya berbeda dalam cara mendidik murid-muridnya. Semua ini karena dia selalu jadi guru pengganti saja, padahal cita-citanya ingin menjadi guru tetap di sekolah. Beruntungnya, Leo mau memberikan saran bahwa tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Dia mendengar cerita Leo tentang muridnya yang penuh kasih sayang, dan pada saat itu, hati Miss Malkin menjadi lembut sehingga dia mampu memberi kasih sayang kepada semua muridnya. Di keesokan harinya, saat lomba pameran sejarah, Miss Malkin sangat mendukung penuh murid-muridnya. Hingga akhirnya, kelas yang diajarnya itu mendapatkan juara. Namun, ternyata semua ini jauh di luar prediksi saat semua orang tua menanyakan tentang Miss Malkin mengajar di kelas. Hal ini membuatnya kabur hingga nekat membuang Leo di Everglades. Ketika semua murid menanyakan akan keberadaan Leo, di sana Miss Malkin malah berbohong dengan mengatakan bahwa Leo sudah kabur. Berita ini pun membuat para murid sedih dan tidak bersemangat seperti dulu lagi. Di sisi lain, Squirtle juga kesal dengan HP yang berdering karena anak-anak tengah mencari Leo. Kemudian, Squirtle pun memutuskan untuk mencari Leo dengan bantuan drone milik Ellie. Hingga tak lama kemudian, Squirtle dapat menyusul bus rombongan para murid yang akan berangkat lomba karya. Dalam bus itu, Squirtle memberitahu kepada semua murid bahwa Miss Malkin berbohong. Semua ini hanya formalitas karena dia ingin dipandang menjadi guru yang hebat. Miss Malkin juga tega membuang Leo ke Everglades, padahal tempat itu sangat berbahaya bagi iguana tua seperti Leo. Setelah tahu akan kebenaran tentang Miss Malkin, semua murid pun sangat membencinya. Lalu, karena sangat merasa bersalah, dia menyuruh supir bus pergi ke Everglades. Namun, karena Pak Kimurai sempat menolak, dia langsung mengeluarkan Pak Kimurai dari dalam bus. Setelahnya, semua beramai-ramai menyelamatkan Leo dari hutan Everglades di mana dia sedang dalam bahaya. Para buaya di hutan itu ingin memangsanya, tapi beruntung saja bus mereka tiba tepat waktu lalu kompak menyerang para buaya itu. Usai kejadian ini, Miss Malkin akhirnya disukai oleh para murid dan pihak sekolah. Lalu, setelah cuti kehamilan Miss Salinas berakhir dan ia kembali mengejar kelas 5, semua perasaan murid campur aduk antara bahagia dan sedih. Karena hari itu, tepat ketika mereka dimisuda, pihak sekolah mengangkat Miss Malkin menjadi guru tetap di sekolah dan juga mereka tidak bisa bertemu kembali dengan Leo. Lalu, film pun selesai. Terima kasih telah menonton!